Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membahas alur cerita film berjudul Swallow Hell yang dirilis tahun 2001 Film ini berkisah tentang seorang pria yang terobsesi ingin mendapatkan pacar yang cantik hingga tibalah saat dimana si pria mendapatkan hipnotis dari seorang motivator terkenal Sejak saat itu, pandangan si pria terhadap orang lain khususnya pada kaum wanita berubah 180 derajat Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Cerita dibuka ketika Hell Larson menjenguk ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit Satu nasihat terakhir yang si ayah berikan pada Hell sebelum dia meninggal Hell harus mengencani wanita dengan penampilan fisik luar biasa cantik Fisik Hell sendiri bukanlah yang dicari dan dikagumi para wanita sebenarnya Hell tumbuh menjadi pria dewasa yang biasa-biasa aja Dia hobi menghibur diri di sebuah pub yang isinya banyak cewek-cewek cantik Sayangnya, setiap dia mencoba mendekati cewek-cewek itu mereka malah menjauhi Hell Satu-satunya mantan tercantik yang pernah Hell miliki adalah Jill Mereka tinggal bersebelahan di apartemen yang sama Lalu ada Mauricio Teman dekat Hell yang juga terobsesi dengan wanita-wanita cantik Sama seperti Hell, dia selalu dicampakkan oleh wanita-wanita itu Esok paginya, Hell memberitahu teman-teman kantornya bahwa dia kembali dicampakkan oleh wanita incaranya Si teman berkepala botak berkata bahwa Hell seharusnya menurunkan standar tipe wanitanya mengingat bentuk dan penampilan Hell pun jauh dari standar idaman para wanita Siangnya, ketika Hell ingin keluar kantor dia bertemu dengan seorang motivator terkenal bernama Tony Robbins Di saat keduanya sedang berbincang tiba-tiba lift yang mereka naiki berhenti Tidak hanya satu atau dua jam lift tersebut berhenti selama berjam-jam tanpa adanya Tennessee yang mencoba memperbaikinya Selama itu pula Hell terhanyut dalam obrolannya bersama dengan Tony Hell menceritakan nasibnya yang selalu ditolak oleh wanita idamanya Hell sendiri terlalu pemilih untuk urusan wanita Dia ingin memiliki kekasih yang bentuknya sangat sempurna Mendengarnya Tony pun berpendapat bahwa cara Hell melihat wanita sangatlah dangkal Tony lalu bertanya Mana yang akan Hell pilih Pacar yang kehilangan satu payudara atau setengah otak Hell malah menjawab Jika payudaranya besar Hell masih bisa menerimanya Tony yang mendengar jawaban Hell sampai terheran-heran Sebenarnya Hell memiliki hati yang besar Hanya saja dia selalu terpaku pada penampilan seseorang Maka dari itu Tony akan memberikan sebuah bantuan besar untuk Hell Dengan serius Tony berkata Bahwa mulai detik itu setiap kali Hell bertemu dengan seorang wanita Dia hanya akan melihat wanita itu berdasarkan inner beauty-nya saja Hell tidak akan lagi melihat wanita berdasarkan penampilan luarnya Singkat cerita pulanglah Hell ke apartemennya Saat memberhentikan taksi Dia bertemu dengan seorang wanita cantik dan seksi bernama Katrina Berhubung arah tujuan mereka sama Mereka pun berbagi taksi Hell tidak bisa berhenti menatap Katrina Karena menurutnya wanita itu masuk ke dalam tipenya Dengan berani Hell pun mengungkapkan kekagumannya atas paras cantik Katrina Si sopir taksi yang mencuri dengar obrolan keduanya hanya bisa menggeleng heran Ketika Hell menebak bahwa profesi Katrina adalah seorang model Katrina sontak tertawa keras Singkat cerita, turunlah Katrina dari taksi tersebut Sebelum berpisah, Hell dan Katrina bertukar nomor telepon Setibanya di apartemen, Hell langsung menelpon Mauricio Mengajaknya untuk datang ke pub malam nanti Saat di pub, Hell menceritakan soal pertemuannya dengan Tony Hell berharap setelah menerima nasihat dari Tony Dia bisa dengan segera mendapatkan pacar Tiba-tiba perhatian Mauricio teralih pada seorang pria bernama Waltz Tubuh Waltz tidak seperti manusia pada umumnya Tapi dengan kekurangannya itu Waltz tetap terkenal di kalangan wanita-wanita cantik Dan kenyataan itu membuat Mauricio sangat iri Tak lama kemudian, muncul seorang wanita cantik bernama Bella Hell mencoba mengajak Bella menari di lantai dansa Bersama dengan kedua temannya yang lain Beruntungnya Hell, karena ketiga wanita cantik itu mau berdansa dengannya Sekembalinya Mauricio, dia terkejut Melihat Hell sedang menari bersama tiga wanita jelek Dia mencoba menghampiri Hell dan menariknya menjauh dari ketiga wanita tersebut Mauricio berkata bahwa dia ingin menyelamatkan Hell dari sekumpulan kerbau penyerbu Mendengar ucapan sobatnya, Hell malah semakin gak mengerti Ketiga wanita itu tampak mempesona di mata Hell Tidak mau peduli dengan ucapan si sobat, Hell kembali berdansa Tak lama kemudian, muncul Jill yang sama terkejutnya dengan Mauricio Esok harinya, saat Hell sedang berkendara Dia gak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Rosemary Hell langsung memberhentikan mobilnya untuk menghampiri Rosemary Yang ternyata bertubuh gemuk Tapi di mata Hell, tubuh wanita itu sangat langsing dan seksi Hell mencoba menegur Rosemary dan berkata bahwa pakaian dalam tersebut terlalu besar untuknya Mendengar ucapan Hell, Rosemary sontak pergi dengan wajah tersinggung Merasa telah salah bicara, Hell akhirnya meminta maaf pada Rosemary Obrolan mereka berlanjut di sebuah kafe Rosemary ternyata bekerja sebagai sukarelawan di sebuah rumah sakit Tak lama kemudian, muncul pelayan kafe dan mereka pun mulai memesan makanan Hell kebingungan melihat Rosemary memesan banyak makanan dan minuman Tapi karena tidak ingin menyinggung perasaannya lagi, Hell malah memesan menu yang sama Hell pun menambahkan pujian bahwa dia menyukai seorang wanita yang makannya banyak Tiba-tiba, kursi yang Rosemary duduki patah hingga membuat cewek itu terjatuh Dia langsung menyalahkan si manajer kafe karena tidak membeli kursi yang layak untuk customernya Padahal kursi besi tersebut terlihat kokoh di mata si manajer Saat keduanya meninggalkan kafe, dua pria yang baru datang langsung mengejek Rosemary Dengan mengatakan makanan di kafe tersebut sepertinya sudah diborong habis Tapi lucunya, Hell malah merasa ejekan tersebut untuk dirinya Maka Hell langsung menghampiri kedua pria tersebut untuk melabraknya Mendengar ocehan Hell, otomatis membuat kedua pria tersebut kebingungan Saat dalam perjalanan pulang, Hell terkesima saat melihat Rosemary memberikan makanannya untuk dua pemulung di pinggir jalan Setelah mengobrol panjang, Hell baru tahu ternyata ayahnya Rosemary yang bernama Steve merupakan bosnya di kantor Esok harinya, Hell ada janji untuk bertemu kembali dengan Rosemary Kali ini dia membawa Mauricio untuk memperkenalkan wanita cantik itu pada temannya Hell tidak bosan memuji Rosemary sebagai cewek cantik dengan kepribadian yang cantik pula Tapi saat Rosemary datang, Mauricio sontak menatapnya dengan sangat terkejut Mauricio benar-benar gak mengerti dengan sobatnya itu Entah matanya yang sudah rusak atau memang seleranya yang berubah Sepeninggal Mauricio, mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah rumah sakit anak Tempat Rosemary bekerja sebagai sukarelawan Dari semua anak-anak tersebut, ada salah satu gadis kecil yang terlihat cantik dan pendiam Gadis kecil itu bernama Cadence Menurut Hell, Cadence adalah anak termanis yang pernah dia lihat Melihat Hell yang mau membahur dengan anak-anak itu, membuat Rosemary merasa sangat tersentuh Saat dalam perjalanan pulang ke apartemen Hell, mereka bertemu dengan Jill Hell pun langsung memperkenalkan Rosemary pada mantannya itu Sepeninggal Jill, Hell bertanya, apa Rosemary memiliki pacar? Cewek itu menjawab bahwa seumur hidup dia hanya memiliki satu pacar Itu pun tidak berjalan lama Mendengar jawaban Rosemary membuat Hell nggak percaya Siapa yang nggak mau memiliki pacar secantik dan selangsing Rosemary? Tapi sepertinya Rosemary mulai jengah Setiap mendengar Hell berbicara tentang dirinya yang cantik dan langsing Karena pada kenyataannya, dia tidak seperti itu Esok harinya, Hell mengeluh pada Mauricio Karena Rosemary ngambek saat dia memujinya sebagai cewek yang sempurna Mauricio nggak bisa memberikan saran apa-apa Melihat Hell bertingkah aneh seperti itu saja sudah membuatnya kebingungan Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu apartemen Ternyata Rosemary datang untuk meminta maaf pada Hell atas sikapnya semalam Hell pun memaafkannya Dan sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk berpacaran Saat mereka berkencan di kafe, Rosemary menghabiskan es coklat satu gelas besar Melihatnya sontak membuat Hell terkejut Ketika keduanya berkencan di danau, si perahu tampak jomplang dan membuat Hell kebingungan Beralih ke kolam renang, ketika Rosemary melompat Efek cipratan air di dalam kolam renang sungguh luar biasa Hingga mengguyur Hell dan pengunjung lain Bahkan membuat salah satu anak terpental dan mendarat di atas pohon Usai melakukan liburan, keduanya berkunjung ke rumah orang tua Rosemary untuk memperkenalkan Hell Walaupun Steve sudah pasti mengenal Hell Si ibu tampak sangat cantik Membuat Hell menduga bahwa kecantikan Rosemary pasti turunan dari si ibu Saat Rosemary dan ibunya pergi ke dapur, Steve berkata bahwa dia tahu maksud dan tujuan Hell mengencani putrinya Jika ingin menaikkan jabatan dengan cara mendekati putrinya, sepertinya Hell tidak akan mendapatkan itu Steve sangat mencinta Rosemary dan dia tidak mau anaknya disakiti oleh pria manapun yang hanya ingin memperalatnya saja Mendengar ucapan Steve, sontak membuat Hell bingung Karena sejujurnya, dia sangat menyukai Rosemary tanpa ada niat terselubung Bahkan Hell merasa dia adalah pria paling beruntung karena bisa memiliki Rosemary Singkat cerita, malam itu Rosemary memutuskan untuk menginap di apartemen Hell Hell tampak terkejut saat melihat CD yang Rosemary pakai sangat besar Tapi Hell tidak peduli, karena malam itu akan menjadi malam yang indah untuknya dan tentu saja untuk Rosemary Esok harinya di kantor, Steve meminta maaf pada Hell atas ucapannya kemarin Dia merasa Rosemary sepertinya sudah menemukan pria yang benar-benar mencintainya Tapi sejujurnya, saat rapat tadi pagi Hell memang telah memberikan ide yang luar biasa untuk perusahaan Maka sejak saat itu, Steve memutuskan untuk menaikkan jabatan Hell dan memberikannya ruangan kerja pribadi Saat kedua teman kantornya tahu bahwa Hell mengencani anak bos, mereka menebak bagaimana cara Hell bisa menaikkan jabatannya secepat itu Tapi yang mereka sayangkan, seharusnya Hell tidak melakukan cara kotor itu Jika pada akhirnya hanya akan menyakiti perasaan Rosemary Sepertinya mereka memiliki pendapatnya yang sama dengan Steve Mengira bahwa Hell hanya sedang memperalat Rosemary untuk kepentingan pribadi Belum reda akan rasa tersinggungnya dengan ucapan kedua teman kantornya Hell kembali dibuat senewan oleh Mauricio Lagi-lagi sobatnya itu mengejek soal hubungannya dengan Rosemary Mauricio berkata, jika bukan karena anaknya bos, Hell tidak akan mau mengencani gadis seperti Rosemary Saat hari libur tiba, keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan Ada Waltz di sana yang ikut serta dengan mereka Ternyata Rosemary sudah mengenal Waltz sejak pria itu ikut menjadi sukarelawan Di rumah sakit anak tempat Rosemary bekerja Selain itu ada Tanya, salah satu cewek incaran Hell sejak dulu Maka pergilah mereka berempat melakukan perjalanan liburan Setibanya, Rosemary malah bertemu dengan mantannya yang bernama Ralph Melihat mantan Rosemary seganteng itu, sontak membuat Hell cemburu Lalu Ralph memperkenalkan sahabat dekatnya yang bernama Lil Boy Sementara itu, tanpa sepengetahuan Hell, Mauricio mengampiri Tony untuk meminta pertanggung jawaban Karena telah merusak penglihatan sobatnya itu Hell tampak seperti terhipnotis Melihat wanita jelek atau gemuk menjadi wanita yang cantik dan langsing Tapi Tony bilang, dia hanya membantu Hell untuk bisa melihat wanita dari inner beauty-nya saja Bukan hanya tampilan fisik semata Mauricio gak peduli dengan semua omong kosong tersebut Dia hanya ingin Hell kembali seperti semula Jika Hell terus-terusan seperti itu, pekerjaannya di kantor yang akan menjadi taruhannya Pada akhirnya, mau tak mau Tony memberi tahu mantra apa yang bisa mengembalikan Hell seperti semula Sementara itu, Hell dan Rosemary sedang dinner di sebuah restoran Dan lagi-lagi kursi yang Rosemary duduki patah hingga membuatnya jatuh terjenggang Hell langsung menghampiri si resepsionis cantik untuk meminta kursi yang baru Tapi tiba-tiba masuk telepon dari Mauricio Sobatnya itu langsung menyebutkan dengan keras mantra yang Tony beritahu padanya Setelah mendengar mantra tersebut, Hell kebingungan melihat si resepsionis cantik tadi berubah menjadi banci berotot Saat Hell kembali ke dalam, dia kebingungan mencari Rosemary Karena yang Hell temukan di mejanya hanyalah wanita gemuk yang tidak dia kenal Ketika Hell ingin menghampiri wanita gemuk itu Pada saat itu Mauricio muncul dan langsung membawanya keluar restoran Sobatnya itu langsung menceritakan apa yang sudah terjadi padanya belakangan ini Tapi Hell gak percaya dengan omong kosong si sobat Saat dia hendak berbalik untuk kembali ke restoran Dia bertemu dengan wanita jangkung yang berpenampilan agak aneh Ternyata dia adalah Katrina Cewek cantik yang pernah berbagi taksi dengan Hell Pada saat itu Hell baru percaya dengan ucapan Mauricio Singkat cerita, Hell dan Mauricio sudah pulang ke apartemen Hell kesal karena sobatnya itu telah mengacaukan hubungannya dengan Rosemary Kalau memang benar apa yang Hell lihat selama ini salah Dia gak peduli Asalkan dia tetap melihat Rosemary sebagai wanita cantik Tapi Mauricio berkata Bahwa Hell akan sangat terkejut saat melihat penampilan asli Rosemary Bahkan jika Tony kembali menghipnotisnya Hell pasti akan kehilangan selera untuk mengencani cewek itu Dan tiba-tiba saja Rosemary sudah berada di depan pintu apartemen mereka Sontak Hell dan Mauricio kelabakan Mencoba mencari cara agar Hell tidak bisa melihat penampakan Rosemary Akhirnya mereka menemukan krim yang bisa menutupi mata Hell Dan memberi alasan pada Rosemary Bahwa matanya sedang beradang parah Dan untuk sementara waktu Sepertinya mereka tidak bisa bertemu Karena takut penyakit matanya menular Samar-samar Hell bisa melihat bentuk Rosemary seperti apa Singkat cerita Setelah beberapa hari kemudian Steve menghampiri Hell di ruang kerjanya Dia berkata Bahwa Rosemary mengeluh Karena belakangan ini Hell sangat susah dihubungi Tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menghindari Rosemary Hell dan Mauricio mencoba untuk mencari Tony Tapi si motivator itu ternyata sulit untuk ditemukan Malam harinya Jill mengajak Hell untuk dinner di sebuah restoran Jill ternyata ingin menjalin hubungan kembali dengan Hell Pada saat itu Steve dan keluarganya pun datang ke restoran yang sama Rosemary tampak terkejut Melihat Hell sedang bersama dengan wanita cantik Kini dia mengerti Alasan mengapa belakangan ini Hell sulit sekali dihubungi Sambil menangis Rosemary pun pergi ke toilet Tanpa sepengetahuannya Hell ternyata menolak Jill Dan lebih memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan Rosemary Saat Rosemary keluar dari toilet Dia berpapasan dengan Hell Dia mencoba menegurnya Tapi Hell terlihat seperti tidak mengenalnya Rosemary merasa sangat sedih dan sakit hati Tak lama kemudian ponselnya berbunyi Dan itu ternyata telepon dari Hell Dengan sangat manis Hell berkata Bahwa dia sangat merindukan Rosemary Dan ingin segera bertemu dengannya Rosemary sama sekali gak ngerti apa maunya Hell Baru saja pria itu bersikap seolah tak mengenal dirinya Sekarang Hell malah menghubunginya Untuk mengumbar kata manis Sambil menangis Rosemary pun memutuskan sambungan telepon Mendapatkan respon seperti itu Sontak membuat Hell kebingungan Lima hari kemudian Steve menyuruh Hell untuk meninggalkan putrinya Dia merasa sudah tertipu dengan ucapan manis Hell tentang putrinya Kini Steve malah lebih setuju jika Rosemary kembali pada Ralph Pria itu ternyata lebih bisa menghargai anaknya daripada Hell Tidak terima jika Rosemary kembali pada mantannya itu Hell akhirnya memutuskan untuk mencari Rosemary di rumah sakit anak Tapi dia malah bertemu dengan Cadence Gadis cilik yang pernah mempesona Hell Ternyata Cadence memiliki tampilan fisik yang tidak sempurna Akibat luka bakar yang dia alami Hell cukup terkejut saat melihatnya Tapi dia tidak ingin menyakiti gadis tersebut Maka Hell pun memeluknya Dari situ Hell menyadari Bahwa mereka semua yang terlihat cantik di mata Hell Itu merupakan gambaran hati mereka yang sesungguhnya Sepulangnya dari rumah sakit Hell bertemu dengan Mauricio di jalan Sobatnya itu akhirnya berkata jujur Soal perasaan irinya saat melihat Hell bisa menjalin sebuah hubungan dengan wanita Selama hidupnya Mauricio tidak pernah memiliki pacar Karena takut para wanita tersebut mengetahui kekurangannya Ternyata dia memiliki ekor di bokongnya yang bisa bergerak Tulang punggungnya lebih panjang dari seharusnya Dan itu merupakan kelainan genetik yang dia derita sejak lahir Saat Mauricio menunjukkannya Sontok membuat Hell terkejut Singkat cerita Mauricio akhirnya mau mengantarkan Hell ke tempat Ralph Mengira bahwa saat ini kemungkinan Rosemary sedang bersama dengan cowok itu Setibanya dia bertemu dengan pria gemuk Yang ternyata adalah Lilleboy Sahabat dekatnya Ralph Tak lama kemudian Ralph keluar untuk menemui Hell Ternyata Ralph pun tidak seganteng saat pertama kali Hell melihatnya Hell langsung mengucapkan selamat atas hubungannya dengan Rosemary yang sudah kembali bersama Dia hanya ingin melihat wanita itu selalu bahagia Jika suatu saat Ralph menyakiti Rosemary Pada saat itu Hell akan langsung menerkamnya Mendengar ocehan Hell malah membuat Ralph kebingungan Tahu bahwa keduanya tidak menjalin hubungan lagi Hell sontak meluncur pergi ke rumah Steve Tapi lucunya dia salah menebak Mengira pembantu di rumah tersebut adalah Rosemary Lalu muncul si ibu Yang ternyata memiliki fisik yang sama persis dengan Rosemary Singkat cerita Si ibu akhirnya membawa Hell ke halaman belakang Untuk bertemu dengan Rosemary Finally Hell melihat penampilan Rosemary yang sesungguhnya Tadi duga Hell tampak terkesan Dan menganggap Rosemary cukup cantik Steve yang melihat keberadaan Hell sontak mengusirnya Tapi si ibu ingin memberikan kesempatan pada Hell Untuk memperbaiki sikap buruknya pada Rosemary Pada saat itu Hell pun meminta maaf Karena telah menyakiti Rosemary Dia adalah pria bodoh yang tidak pernah berpikir dewasa Pada kenyataannya Hell telah jatuh cinta pada Rosemary Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk membahagiakan Rosemary Tapi sayangnya Ternyata Rosemary sudah menyiapkan rencana untuk pergi ke Karabas Selama 14 bulan untuk kegiatan sosial Rosemary gak yakin Hell mau menunggunya selama itu Jelas Hell gak bisa menunggu selama itu Tapi dia punya solusi Hell akan ikut ke Karabas bersama dengan Rosemary Melihat ketulusan Hell Akhirnya Rosemary mau menerima kembali sebagai pacarnya Saat Hell hendak menggendong Rosemary Dia gak sanggup melakukannya Akhirnya Rosemary lah yang menggendong Hell Dan cerita pun berakhir dengan happy ending Satu pesan yang bisa diambil dari film ini Jangan pernah melakukan body shaming pada siapapun Karena dibalik fisiknya yang menurut kalian kurang sempurna Siapa tahu orang tersebut memiliki inner beauty yang tidak kalian miliki Dan semoga film ini menjadi tamparan keras Bagi orang-orang yang masih melihat orang lain dari fisiknya aja Stop cari kekurangan dan mulai gali kelebihan Stop melihat ke atas dan mulailah melihat ke bawah Masih ada banyak orang yang memiliki fisik tidak sesempurna kita Tapi mereka lebih tahu cara mencukuri keadaan mereka Oke segitu aja video aku kali ini Sampai ketemu di film selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya